Seandainya kita harus menolak karena diperintahkan untuk bermaksiat oleh orang tua kita, kita tetap harus menolaknya dengan cara yang halus, tidak sampai menyakiti hati mereka. Kenapa? Karena menyakiti hati mereka adalah maksiat yang lebih besar daripada maksiat yang mereka perintahkan kepada kita. Kita harus paham itu. Berapa banyak dari terjemah para awliya-awliya yang terdahulu atau yang ada di zaman sekarang, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t. Bukan karena ibadah-ibadah yang lainnya, tapi karena baktinya dia kepada orang tuanya. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa ini adalah seorang Nabi yang bergelar Kalimullah. Nabi yang mampu bercakap-cakap dengan Allah s.w.t. Di salah satu percakapan Nabi Allah Musa dengan Allah jalla jalaluh, beliau pernah bertanya, siapakah orang yang akan menjadi pendampingku kalau di surganya Allah s.w.t. Dikatakan oleh Allah s.w.t. Ya, tukang jagal daging yang ada di pasar. Akhirnya, didatangi orang yang dimaksud oleh Allah s.w.t. Dilihat sama Nabi Allah Musa, ini apa ini kelebihannya? Apa mulutnya mungkin dia bergerak dalam membaca Taurat? Apa dia itu mulutnya mungkin bergerak dalam banyak berjikir kepada Allah s.w.t. Ternyata mulutnya tidak bergerak apapun, kerja seperti tukang jagal daging pada umumnya. Sekelebihannya orang ini sehingga dia menjadi teman saya, pendamping saya di surga, derajatnya sama seperti saya nanti di surga. Dengan apa dia dapatkan? Ini tidak main-main ya. Menjadi pendamping ulul azmi, bukan Nabi biasa. Lima besar peringkatnya di antara ratusan ribu Nabi yang dipilih oleh Allah s.w.t. Tidak main-main ini derajat ini. Ternyata orang ini ketika pulang, ada kerean seperti sumur yang dipakai supaya ringan untuk mengangkat. Diturunkan, ada benda di atas diturunkan, ternyata di sana ada perempuan tua. Dan itu adalah ibunya. Digendong sama anaknya ini. Dimandikan, didandani yang rapi, diganti bajunya, dicewoi dan lain sebagainya. Sudah rapi, didulang. Ketika didulang, diangkat lagi. Kenapa kok sampai diangkat, takut diganggu sama hewan buas kalau main ke rumahnya? Supaya terjaga ibunya tersebut. Sudah mandi, seger makan enak. Doa ibunya. Ya Allah, jadikan anak saya ini pendamping musa di surga nanti. Doanya ibu ya. Doanya i. Maka jangan jauh-jauh kalau minta doa. Kemana-mana. Masih ada orang tuanya, diminta doanya. Karena demi Allah, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Paham ya? Dengan itu, orang ini menjadi pendamping Nabi Allah Musa alaihisa. Salam, bukan dengan banyaknya wiretannya, sholatnya dan lain sebagainya. Ridulnya orang tua. Derajat apa lagi yang lebih tinggi? Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, derajat paling tinggi ketika menjadi pendamping Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Faham ya? La ilahilallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, beliau adalah Habib Abdullah bin Alayhi wa'alaika biptiga'i mardotihima imtithala amrihima ma'lam yakun maksiyah. Dan hendaknya kalian itu selalu dalam kesibukan hari-hari kalian adalah mencari ridul keduanya. Jangan sibuk yang lainnya. Ketika di rumah yang disibukkan adalah cari ridul orang tua. Orang tua. Jangan alasan wiretan, jangan alasan muroja'ah, jangan alasan baca Al-Quran. Tinggalkan kalau sudah orang tua nyuruh. Faham ya? Tinggalkan ketika orang tua menyuruh kita. Patuhi semua perintahnya selama perintah tersebut tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Karena koida tetap berlaku. Siapapun yang memerintahkan kita untuk bermaksiat. Siapapun itu, mau guru kita, mau orang tua kita. La to'atali mahlukin fi ma'asyatil kholik. Tidak ada boleh yang namanya ta'at kepada seorang mahluk ketika memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi tetap menolaknya dengan cara yang halus yang tidak sampai menyakiti hati mereka. Karena menyakiti hati mereka itu ma'asyat yang lebih besar daripada ma'asyat yang mereka perintahkan kepada kita. Seandainya kita harus menolak karena diperintahkan untuk bermaksiat oleh orang tua kita. Kita tetap harus menolaknya dengan cara yang halus tidak sampai menyakiti hati mereka. Kenapa? Karena menyakiti hati mereka adalah ma'asyat yang lebih besar daripada ma'asyat yang mereka perintahkan kepada kita. Kita harus paham itu. Faham ya? Wajitina bunah yihimah dan menjauhi apa yang merekalah larang. Kalau sudah dilarang, jangan dekat-dekat. Malam yakun to'ah wajibah. Selama yang dilarang itu bukan merupakan perkara yang ta'at yang Allah wajibkan kepada kita. Tidak boleh sholat. Ya jangan. Tidak boleh didengarkan kalau yang seperti ini. Tetap wajib kita sholat. Tapi dengan cara yang halus bilang iya. Tapi di belakang mereka ketika melihat kita sholat. Jangan belajar ilmu agama. Karena apa? Belajar ilmu dari perkara yang wajib. Itu hukumnya wajib. Belajar wudhu. Hukumnya apa? Fardu'in. Sama seperti wudhu-nya. Belajar ilmu sholat. Itu hukumnya Fardu'in. Fardu'in sama dengan sholatnya. Sehingga ketika orang tua memerintahkan untuk kita tidak boleh belajar ilmu yang wajib ini. Tidak wajib kita untuk mendengarkannya. Tetapi tetap dengan cara yang halus dalam penolakannya. Katakan iya. Tetapi kita belajar di belakang sepengetahuan mereka. Karena belajar ilmu yang wajib. Itu hukumnya wah. Jibdan meninggalkan wajib. Itu hukumnya harum. Meninggalkan seseorang. Meninggalkan ilmu di dalam bersuci. Di dalam sholat. Di dalam puasa. Itu hukumnya harum dan dosa terus mengalir tanpa dia rasa walaupun dia tidak bermaksiat yang lainnya kepada Allah SWT. Dan taubatnya tidak bisa dilakukan hanya dengan tangisan dan meminta maaf kepada Allah. Tapi taubat itu bisa terselesaikan dengan duduknya kita di majlis ilmu. Sampai kita benar-benar belajar dan mengetahui hukum bagaimana bersuci, hukum bagaimana sholat, dan hukum bagaimana berpuasa. Karena belajar ilmu dari perkara yang wajib, itu hukumnya wah. Wajib. Faham ya? Ini tidak bisa dihapuskan dengan taubat apapun yang namanya bodoh dalam ilmu toharo. Bodoh dalam ilmu sholat. Taubatnya hanya satu, belajar ilmunya toharo. Belajar ilmunya sholat. Dan belajar ilmunya puasa dari perkara yang diwajibkan. Tidak ada taubat nangis-nangis, tidak diterima. Diterimanya hanya belajar. Faham ya? Wa itharihima ala napsika. Wa takdimi muhimmatihima ala muhimmatika. Ithar, mendahulukan apa yang diinginkan orang tua daripada apa yang kita inginkan. Kita kepingin ke barat, orang tua kepingin ke timur, maka dulu kan perintah orang tua. Terkadang orang tua itu menginginkan keinginannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita melihat di sana ada masrat yang lebih besar karena mungkin kita mempunyai ilmu yang lebih daripada orang tua kita. Selama itu tidak berbau maksiat, ikuti orang tua. Lihat bagaimana keajiban yang Allah akan tampakkan kepada kita nanti. Selama arahan itu tidak mengacu kepada maksiat, ikuti perintah keduanya. Nanti lihatlah bagaimana hasil yang akan kita dapatkan dari taatnya kita kepada orang tua kita. Walaupun itu terkadang kita berpikir ke sana lebih baik karena seharusnya seperti ini, ilmu yang diajarkan seperti ini. Orang tua ngajak ke sana. Ikuti orang tuanya. Ikuti orang tuanya. Dengan apapun hasilnya itu. Karena tidak bisa kita bandingkan ibadah apapun dengan taat kepada orang tua. Kan kita bilang di pertama tadi, yang namanya surga di bawah kedua telapak kaki itu berarti kita membelangkakan ilmu kita, jabatan kita, dan semua apa yang sudah kita raih ketika kita di hadapan orang tua kita. Jangan sok pinter depan orang tua. Jangan merasa lebih mengerti daripada orang tua. Tapi terkadang ada orang tua yang insof. Dia paham betul kalau anaknya ini sudah belajar agama, dia mau belajar, ya ahlan wasahlan tetap kita akan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Bukan karena kita merasa lebih pandai, tapi karena cinta kita kepada orang tua kita. Supaya mereka juga menjadi orang yang mengerti terhadap ilmu agama. Paham ya?